Halo teman-teman Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team Teman-teman kita bahas ya Notifikasi untuk tanggal 27 Ya hari Senin Ya bener ya Satu minggu Senin ya 27 Jadi Tsubasa Ulang tahun teman-teman Ternyata Tanggal 28 Juli itu Ulang tahunnya Tsubasa Buat yang gak tau Jadi biasanya memang Setiap Tsubasa Kaptennya Tsubasa Apa ulang tahun itu Ada hadiah Ya dulu-dulu itu sempat ada Skillnya Skillnya Tsubasa Ya kan Kali ini kita kedatangan Dream Ball Black Ball SSR Sama Kalau kita lihat gambarnya Ada Katagiri Katagiri ini Gak tau ya kepake apa Enggak sekarang ya Kayaknya udah pada jarang pake Secara Enif sekarang Itu Apa namanya Emblemnya itu Sama Ya materialnya itu sama Jadi kayaknya Udah gak perlu Katagiri Ya Udah gak perlu Katagiri Dulu kayaknya ini perlu banget Contohnya kayak Naturazal Fest Ya Itu Males banget ya Buat yang ngumpulin medal Jadi pake Katagiri Terus Ada juga Cup Ya Third anniversary The finale Ya ini Kalau teman-teman perhatiin Ini memang Cup terakhir Penutup Cuman 4 hari itu Ya Penutup Ulang tahun yang ketiga Teman-teman Kalau kita lihat Di gambar Ada Misaki Junior Youth Ya Ada Misaki Junior Youth Ini Kayaknya Kalau gak salah ya Ini Apa namanya Misaki Junior Youth Yang dulu Yang Bus Eropa Ya Yang bus Eropa Ini kayaknya Hadiahnya balik lagi Teman-teman Sayang ya Padahal Berharapnya Setiap Cup itu Pemainnya baru Baru lagi Gitu ya Contohnya kayak Yang kemarin kan Roberto Roberto Ijo Ya kan Harusnya yang lain Gitu kan Biar Lebih keren lagi Gitu ya Cuman mungkin Ini dipikirkan Club Mungkin Buat yang kelewat Kemaren Nah ini Bisa dapet lagi Teman-teman Ya Ini Misaki Junior Youth Dan Kalau gak salah Itu Cup ini Kayaknya Kalau gak salah Itu yang nge-boost itu Pemain Junior Youth Teman-teman Jadi buat teman-teman Silahkan disiapkan Timnya Ya Yang Junior Youth Jadi Bukan harus Junior Youth Sebenarnya sih Tapi Disarankan pakai Junior Youth Biar dapet boost ya Kita bahas Yang Baru Teman-teman Dua puzzle Terakhir Dari Jepang Raisinsan Sano Sama Gitu Ya Sano nya kita lihat Attacknya 21.000 ya Staminanya 1077 Dribblenya 7.000 Pasing 7.800 Shootnya 6.300 Tacklenya 6.000 Intercept 5.800 Speednya 6.000 Tekniknya 7.700 Bisa Forward Bisa Am Lobolnya Very good Solid Toughness 20% Inside Master S 50% Inside Master 50% Wow Gila ya Ini mirip-mirip Kayak Awi Merah Teman-teman Ibarat Kata Mungkin Ini Obat Buat Teman-teman Yang Gak Dapet Awi Merah Ya Untuk Solid Toughness Japan Kivot Pass Ya Ini Mirip Skillnya Siapa Itu Yang Pemain Putsal Itu Ya Lupa Gue Namanya Terus Mouse Dribble Acrobatic Intercept Ya Buat Teman-teman Mungkin Kalau Dapet Ini Bisa Diganti Acrobatic Intercept Yang S Ya Bisa Didapet Di SSR Ticket Biasa Yang Sano Masih 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 Jaman Sekolah Ya Oke Japanese Player Plus 2% Skill Block Cancel 1 Skill Terus Minus 20% Irit Stamina Skill Block 1 Skill 30% Ya Ini Makanya Gue bilang Ini mirip-mirip Kayak Awi Awi Baru Rising Sun Ya KW Nyalah Ya Cuman Kalau ditanya Pasti Lebih GG Awi Jelas Ya Dibanding Yang Ini Teman-teman Oke Kita Bahas Yang Ini Agak Unik Ya Stamina Nya Enggak Gede-gede Amat Ini 1050 Ya Defense 18.000 Physical 16.000 Ya Tackle 6.100 Tercept 6.100 Block Nya Nggak Nampai 6.000 Speednya 5.000 Semua Highball Good Ya Kalau kita Lihat Ini Status Kok Kecil-kecil Semua Ya Ya Datang Dengan Team Skill Solid 20 Skill Type Full Body Stand 50% Force Momentum Force Momentum Bukan Status Sliding Dash Block Ya Teman-teman Ini Lumayan Terus Ini Intercept Ya Dos Little Trick Aim Gora Walk Terus I'll Send My Rifle Flying Oke Ya Kalau kita Lihat Statusnya Kecil Tapi Ngeboost Momentum Gede Nah Ini Obat Ya Teman-teman Super Sub 30% Ya Super Sub 30% Terus Skill Type People Ya Teman-teman Kalau yang warna hijau Semua Non Japan Atau Japan Plus 2% Ya Jadi Jitonya Kalau mau kuat Harus Masuk ke babak Kedua Ya Karena memang Dicerita Jito ini kan Cuman main Kalau gak salah Di final Ya Karena Cidera Jadi dia masuk Jadi pemain Pengganti Kalau kita Pikir Ini Pasalannya Back Super Sub Antara Kepake Dan gak Kepake Teman-teman Biasanya Kalau Super Sub Itu Keeper Sama AM Atau gak Forward Ya Scorer Intinya Begitu Teman-teman Karena Biasanya Kalau Super Sub Itu Buat Nyetak Sedangkan Kalau Ini Buat Defense Jadi Antara Perlu Enggak Perlu Sih Sebenernya Gitu Kalau Menurut Gua Antara Enggak Kepake Sih Sebenernya Gue Lebih Pilih Yang Main Back Yang Dari Awal Dibanding Yang Ganti Begini Memang Kalau Ditambah 30% Terus Plus Force Momentum 50% Staminanya Masih Full Ini Memang Gila Teman-teman Jadi Kalau Baru Masuk Ini Kalau Matchup Mau Pakai Skill Apa Aja Gua Rasa Ini Kena Sama Dia Ya Mau Dia Pakai Blok Mau Pakai Apa Bisa Kena Semua Ya Cuman Staminanya Gede Gede Semua Jadi Matchup Kedua Itu Sudah Mulai 50-50 Apalagi Matchup Apa Yang Ketiga Itu Sudah 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 Susah Lagi Dilewatin Ya Oke Teman-teman Ya Karena Gue Nggak Butuh Dua Duanya Jadi Gue Bakal Gacha Biasa Deli Gacha Dan Ini Teman-teman Jadi Teman-teman Sedikit Gambaran Aja Ya Ini Kompilasi Tapi Kompilasi Yang Nanggung Kalau Menurut Gue Kompilasi Yang Nanggung Ya Ini Kalau Jepang Jadi Ini Ada Jadwal Teman-teman Perhatiin Ya Yang Di Up Memang Semuanya Tapi Yang Paling Tinggi Rap Itu Dua Pemain Ini Jadi Buat Teman-teman Yang Mau Mengincer Salah Satu Dari Ini Atau Nggak Dua-duanya Ini Mungkin Boleh Digaca Cuma Saran Gue Sih Mending Gacha Yang Banner Siapa Tuken Atau Enggak Si Pierre Dibanding Yang Ini Karena Red Lebih Besar Dibanding Yang Ini Untuk SSR Ya Cuma Kalau Teman-teman Mau Lebih Spesifik Ya Ini Memang Obat Sama Yang Ini Juga Jadi Teman-teman Bisa Lihat Jadwal Oke Kita Deli Gacha Aja Ya Karena DB-nya Udah Sedikit Teman-teman Kemarin Akibat Panas Tanpa Direkam Gacha Ujung-ujungnya Udah Kebuang Berapa Itu Kebuang 300 Dan 300 Itu Gue Cuman Dapat Yang New Itu Cuman Dapat Gentil Biru Ya Lumayan Lah Ya Kepakai Juga Di Tim Jadi Buat Teman-teman Saran Gue Sih Kalau DB-nya Anggeplah DB-nya Segini Ya 300 Ya Jadi Sabar Aja Ya Karena Kita Udah Mendekati SDF Teman-teman Ya Puzzle Jepang Itu Tinggal Misaki Tinggal Misaki Teman-teman Ya Kenapa Tachibana Gak Ada Karena Tachibana Cidera Teman-teman Jadi Tachibana Gak Nongol Di Raising San Atau Mungkin Klub Bakal Bikin Yang Baru Tapi Versi W-nya Atau Versi Yang Lain Kita Juga Nggak Tau Mungkin Itu Nanti Setelah Junior Setelah Cup Setelah Aniverserilah Gitu Baru Baru Mungkin Bisa Nongol Wih Dapet 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 Masa Nggak Dapet Michael Apa Nanti Sebenernya Gue Pengen Yuga Cuman Jepang Kayaknya Berat Banget Ya Nah Tuh Oke Kena PHP Lagi Ini PHP Jaman Sekarang PHP Jaman Sekarang Ya Teman Teman Untuk Yang Berimport Kalau Teman Mau Dapet Dua Duanya Kalau Teman Teman Mau Dapet Dua Duanya Itu Teman Harus Siapin DB 500 Itu Dipastikan Bisa Dapet Jito Sama Sano Ini Mas Kelinci Kenapa Nongol Ini Siapa Tau Dapet Lagi Dapet Tau Dapet Lagi Please Oke Kali Ini Zong Mestinya Disini Tadi Ya Dapet Jadi Biar Dapet Jepang Oke Sekini Aja Videonya Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Kalau Teman Tujuh Masukan Teman Boleh Tulis Kolom Komentar Sampai Ketemu Di Next Video